musik kolom renang gratis hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Sabtu malam telah menyebabkan luapan sungai yang merendam permukiman warga di beberapa kelurahan kota Tangerang Selatan pada minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 673 keluarga di tangsel terdampak ketinggian air dilaporkan mencapai 60 hingga 80 cm Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan terdapat 7 kelurahan yang terendam meliputi kelurahan Pamulang Barat Rempowa, Kerangan, Jurang Mamu Barat, Sawah, Jombang dan Jelupang Kondisi saat ini BPBD kota Tangerang Selatan telah menurunkan petugas reaksi cepat untuk melakukan pendataan dan evakuasi warga Bencana serupa juga melanda beberapa wilayah DKI Jakarta pada minggu pagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat sebanyak 48 RT di wilayah Jakarta tergenang akibat curah hujan tinggi Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji mengatakan wilayah Jakarta Selatan menjadi kawasan paling banyak terdampak terdapat 40 RT di Jakarta Selatan, 6 RT di Jakarta Barat, dan 2 RT di Jakarta Timur yang tergenang pada minggu sore BPBD DKI Jakarta juga telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga dan Dinas Bulkarma untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat